Halo gengs, udah gak sabar ya buat lihat hebohnya Indonesia Television Award 2002? Subscribe dulu dong channel Youtube Indonesia Television Award. Jangan lupa juga buat like, komen, dan share ya. Selamat menonton! Pemirsa, kembali lagi di acara saya yang asik. Saya akan menghadirkan bintang tamu. Dia merupakan sosok luar biasa, menginspirasi. Datang bukan karena sensasi, atau kelucuan, atau musik, atau film. Tanpa panjang lebar, kita sambut Mbak Nana Natswa Sihab. Halo Mbak Nana, silahkan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai Mas Dodit. Iya Mbak Nana. Apa kabar? Gini-gini aja, deg-degan aku. Kok deg-degan? Ya soalnya aku belum pernah ketemu cewek secantik kamu. Alhamdulillah. Masa sih bukannya Mas Dodit sering ya? Setiap bintang tamunya selalu cantik-cantik aku perhatiin. Kayaknya sengaja ya milihnya. Setiap cewek aku gituin. Tapi gini loh, sebelumnya saya mau ngucapin selamat ulang tahun buat Mbak Nana yang minggu lalu ulang tahun. Terima kasih. Banyak banget yang Virgo. Pasti banyak juga nih yang ulang tahunnya September, banyak banget. Makasih loh. Iya, ini banyak yang ngajak ngomong saya, aku bingung jawabnya. Tunggu ya. Mbak Nana, dulu waktu kecil tinggal di Mesir kan? Sempat tinggal di Mesir. Kok Mas Dodit tau tetangga tau? Mbak, jangan dijawab, katanya aku disuruh ngerosting kok. Oh oke. Nggak bisa, aku kebiasaan orang ngomong pasti aku jawab. Jangan dijawab dulu ya. Oh iya oke, jadi aku diem aja ini. Diem dulu. Pasrah. Ya udah oke. Mbak Nana, waktu kecil itu tinggal di Mesir. Privilege orang kaya. Untungnya cepat pulang terus jadi jurnalis. Kalau lama-lama di sana jadi penjual karpet Mesir. Di Mesir karena ayahku kuliah di sana, Abi Quresh Shihab tuh kuliah di sana. Dan aku masih kecil banget waktu itu, dua tahun, tiga tahun. Wow. Mahasiswa pakai, jadi mahasiswa dapat beasiswa, bukan privilege. Oh pinter ya berarti. Di awal karirnya Mbak Nana itu pernah magang di RCTI. Tapi aku enggak ingat dulu Mbak Nana di RCTI. RCTI dulu ingatku itu Bywatch. Penjaga pantai yang cowok. Ya ampun. Terus Mbak Nana ini kuliah di UI. Semester tiga menikah. Jie, Bucin. Semester tiga menikah loh. Padahal kenalnya itu baru enam bulan. Ya ampun. Jangan-jangan suaminya dulu itu dapat pertanyaan kritis dan tajam. Ini mau ada niat nikah atau gini-gini aja nih. Akhirnya menikah. Terus Mbak Nana itu enggak bisa renang dan nyetir sendiri. Tapi bisa merenangi pikiran narasumber dan nyetir jawabannya. Ya ampun. Terus, tapi tahu enggak penyesalan terbesar dalam hidup Mbak Nana adalah Mbak Nana enggak bisa main alat musik. Mbak Nana itu udah benar Mbak. Mbak Nana itu enggak boleh cantik dan multi talent sekaligus. Mbak enggak kasihan sama orang yang mukanya standar. Ya ampun. Mbak Nana ini mirip artis Hollywood. Terus, enggak suka makan kulit ayam. Mas pokoknya ngeri yo.